Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, ya jodoh Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk peredit dari tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2023. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusunkan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke. Oke. Oke, Taurus sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 5 pedang, terus 10 pedang, oke, 10 tongkat, 4 koin, Justice, Temperance, The Chariot, 10 koin, dan tema kalian minggu ini kartunya 4 cawan, ya. Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu The Fool. Oke, jadi ceritanya Taurus, beberapa dari kamu untuk minggu ini mungkin lagi mencoba untuk memulai lembaran baru, ya. Chapter baru, lembaran baru dalam kehidupan kalian. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada yang lagi punya masalah akhir-akhir, nih. Di sini kan itu lagi memutuskan untuk move on, gitu ya. Move on dari seseorang, move on dari sebuah masalah, ya. Menutup lembaran lama, tidak ingin melihat ke belakang lagi, fokus untuk berjalan ke arah masa depan. Jadi memang ada lembaran baru yang ingin kamu mulai kembali untuk minggu ini. Selain itu, jangan lupa kartu The Fool juga melembangkan ini metode baru, cara-cara baru. Jadi mungkin ada juga yang tiba-tiba akan mencoba menggunakan cara baru, nih. Untuk mengejar sebuah target. Misalnya mungkin lagi menggunakan cara baru, ya. Ketika bekerja, ketika mencari uang, ya. Menggunakan cara baru ketika mendekati seseorang, ketika mengejar sebuah target, dan lain-lain, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 8 cawan. Jadi artinya kan itu lagi fokus banget dengan masa depan untuk minggu ini 8 cawan, ya. Mungkin dikarenakan akan itu lagi mencoba untuk memulai lembaran baru, chapter baru dalam kehidupan kalian dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya ada kartu lihat 9 cawan dan 9 pedang. Jadi sepertinya akhir-akhir, nih, beberapa dari kalian lagi punya keinginan baru, nih. Taurus 9 cawan. Ya, ada suatu hal yang kamu inginkan, gitu, ya. Tapi entah kenapa di sini kan itu lagi terlalu overthinking akhir-akhir, nih. 9 pedang dipikirin terus, gitu, ya. Mungkin lagi terlalu memikirkan mengenai target keinginan yang sedang kamu kejar dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, ini sudah kamu alami akhir-akhir, nih, Taurus. Ya, jadi coba untuk lebih berpikir tenang, berpikir lebih positif, ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Fool. Aku lihat minggu ini memang ada sebuah lembaran baru, hal-hal baru yang ingin kamu coba lakukan. Bagian lain mungkin lagi mencoba menggunakan metode baru, cara baru untuk mengejar sebuah tujuan dan target masing-masing, ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 4 cawan Four of Cups yang melambangkan bentuk ketidakpuasan, ya. Jadi, secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian untuk minggu ini memang lagi fokus banget, nih, untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah kamu lalui selama ini. Jadi, kira-kira apa masalah yang telah membuat dirimu itu kurang puas akhir-akhir ini, Taurus. Misalnya, mungkin lagi ingin menyelesaikan, ya, ketidakpuasan dalam hubungan cinta, ketidakpuasan dalam karir, dalam keuangan, ya, ketidakpuasan dalam kondisi keluarga, dan lain-lain. Jadi, memang ada usaha, gitu, ya, untuk mencari jalan keluar solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah kamu alami selama ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama, kartunya 5 pedang, 10 pedang, Justice, dan Temperance. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan Bintang, Libra, dan Sagittarius, ya. Oke, jadi, ceritanya di awal minggu memang ada usaha untuk mengakhiri menyelesaikan sebuah permasalahan 10 pedang, ya, apalagi memang akhir-akhir ini memang ada sebuah kesulitan yang baru saja kamu lalui, Taurus, 5 pedang. Jadi, kan itu lagi berusaha keras, nih, untuk menyelesaikan kesulitan tersebut di awal minggu langsung. Misalnya, mungkin lagi ingin menyelesaikan, ya, masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah keuangan, ya, dan lain-lain, ya. Apalagi kan tema utamamu kartunya 4 cawan, ya. Jadi, mungkin ada sedikit ketidakpuasan yang masih akan kamu hadapi ketika ingin menyelesaikan coba untuk lebih bersabar, ya, pergunakan cara barumu tadi, Taurus, ya, The Fool. Mungkin ada sebuah metode baru, cara baru yang akan kamu pergunakan ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan di awal minggu, ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Timperance dan Justice. Jadi, sepertinya di awal minggu ada yang sedang mencari sebuah kejelasan, ya, Justice. Ya, misalnya mungkin ada yang masih mencari kejelasan dari seseorang, kejelasan dari pekerjaan, kejelasan mengenai keuangan, ya. Jadi, otomatis kan itu akan bergerak dengan pelan-pelan Taurus, Timperance. Kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi, energinya itu memang masih melambat di awal minggu. Jadi, pelan-pelan saja bagi kamu yang ingin mengejar target, ya, kumpulkan dulu semua bukti kejelasan yang kamu butuhkan, Justice, sebelum bergerak maju ke depan di awal minggu, ya. Oke, sekarang kita lihat energinya di akhir minggu. Ada kartu 10 tongkat, 4 koin, The Chariot, dan 10 koin. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Oke, jadi ceritanya sedikit ini, ya. Belum berani, belum siap untuk mengambil sebuah keputusan, 4 koin, ya, dan semuanya itu masih membuat dirimu itu merasa berat jadinya. 10 tongkat, ya. Merasa berat untuk mengambil keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada yang masih menunggu sebuah informasi penting, gitu, 4 koin, ya. Menunggu sebuah kejelasan. Mungkin ada yang masih menunggu sebuah kejelasan dari pekerjaan, kejelasan mengenai keuangan, kejelasan mengenai seseorang, dan lain-lain. Ya, jadi, bagi kamu yang ingin mengambil keputusan, disarankan pelan-pelan saja. Ya, cari dulu kejelasannya. Ya, kalau perlu, perlu diskusi dengan orang-orang terdekat, Taurus. Terutama di akhir minggu, ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 koin dan The Chariot. Jadi, sepertinya memang ada rasa percaya diri juga di sini. Ya, The Chariot merasa lebih pede, lebih optimis untuk apa? Untuk menyelesaikan ataupun memperbaiki, ya, atau memperbaiki kondisi keuangan dan keluarga dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, pikir kamu itu kembali fokus ke dalam segi keuangan dan keluarga, Taurus. Di akhir minggu, 10 koin. Ya, mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah keluarga di rumah, ya. Mungkin lagi fokus untuk mengurus keluarga, ya. Mungkin ada acara keluarga yang perlu kalian lakukan, misalnya. Ya, mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, memperbaiki keuangan, dan lain-lain. Selain itu, jangan lupa, kedua kartu ini juga termasuk kartu yang sangat positif. Soalnya, kartu 10 koin melambangkan abundance kelimpahan, sementara The Chariot melambangkan keberhasilan. Jadi, memang ada sebuah rasa keberhasilan yang akan kamu terima. Ya, mungkin dikarenakan ada sebuah kabar baik yang akan kamu alami Taurus di akhir minggu. Ya, nantinya akan membuat dirim itu merasa lebih berkelimpahan dalam segi materi 10 koin, ya. Lebih bagus energinya. Jadi, kondisi keuangan akan terasa lebih stabil, lebih lancar di akhir minggu nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat, ya, bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Taurus. Sekarang kita mulai. Oke, yang pertama kartunya King of Swords. Terus 4 cawan. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali. Oke. Terus Ace of Cups dan Knight of Cups. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 4 cawan dan King of Swords. Jadi, bisa dikatakan minggu ini memang pikirannya sangat fokus banget. Ya, si Raja Pedang. Menggunakan pikirannya tajam, pikirannya sangat cerdas untuk apa? Untuk mencari jalan keluar. Untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu lalui selama ini. 4 cawan. Ya, kartunya sampai muncul 2 kali sebagai tema utama tadi. Ya, 4 cawan. Jadi, memang ada suatu hal yang merasa membuat dirimu itu kurang puas akhir-akhir ini, Taurus. Misalnya, mungkin ada yang pernah mengalami ketidakpuasan soal gaji, ya. Penghasilan yang diterima, misalnya. mengenai masalah keuangan. Mungkin ada sedikit ketidakpuasan ketika menghadapi customer, ketika menghadapi rekan bisnis, misalnya. Jadi, coba untuk lebih bersabar. Ya, pergunakan kecerdasanmu minggu ini. Tenang saja. Semuanya itu bisa kamu hadapi, kok. Dengan kecerdasan pikiran, Taurus. Si Raja Pedang. Apalagi tadi kan ada kartu The Fool, ya. Metode baru, cara baru. Jadi, pergunakan cara barumu, Taurus. Untuk mengejar sebuah target untuk melangkah maju ke depan untuk minggu ini, ya. Oke. Sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Ace of Cups dan Knight of Cups. Jadi, sepertinya minggu ini memang ada yang lagi fokus banget untuk mengejar target cintamu, Knight of Cups, sambil apa? Sambil mempergunakan intuisimu kembali dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, silakan pergunakan intuisimu, ya. Ketika ingin bergerak maju ke depan, ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan cinta tentunya, ya. Dan ingat, tadi tema utamamu kartunya empat cawan, ketidakpuasan. Jadi, barangkali minggu ini memang ada yang masih mengalami perlakuan dari pasangan akhir-akhir, nih. Dan efeknya, itu mungkin masih terasa ke dalam minggu ini, Taurus. Jadi, coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang berpasangan minggu ini. Dan jangan lupa, kartu Ace of Cups juga melambangkan ini, ya, energi healing, penyembuhan. Jadi, silakan gunakan waktu untuk menyembuhkan hati dan perasaanmu sebelum bergerak maju ke depan untuk minggu ini, ya. Oke, teman-teman, kaya sekitar dulu untuk reading-nya, ya. Semoga reading-nya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.